Terlibat jaringan perjudian online seorang warga Tambora, Jakarta Barat ditangkap polisi. Pria berinisial J terlibat penjualan ratusan rekening untuk menampung uang judi online. J, pria 34 tahun harus berurusan dengan polisi karena terlibat dalam jaringan judi online. Warga Tambora, Jakarta Barat ini hanya pasrah saat digiring anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Petugas turut membawa sebuah berangkas yang berisi sejumlah ponsel, laptop, buku tabungan, dan kartu ATM. Dalam aksinya, J menjual rekening-rekening warga di kawasan Jakarta Barat kepada sindikat judi online. Rekening ini nantinya digunakan untuk menampung transaksi kegiatan judi online. Pelaku pernah bekerja di Kamboja pada tahun 2022 dalam praktik perjudian secara online. Kita mengamankan satu orang pelaku berinisial J dan barang buku yang sudah ditambahkan juga ada berupa buku maupun ATM yang ada di lokasi. Kemudian ada satu berangkas dan ada beberapa buku handphone yang ditambahkan. Yang mana semua digunakan untuk kelasan kegiatan, penampungan kegiatan judi online. Kini petugas masih melakukan pendalaman terkait peran J dalam jaringan judi online.